Halo guys, ini Pinggi Bani Hari ini aku mau unboxing paket stationery lagi Ini aku nemu toko yang jual stiker, memo pad, perintilan, super murah Nama tokonya ATK Jaya Store, dia pengiriman dari Semarang Di sini aku beli banyak banget stationery, kalau gak salah itu ada 28 barang Ada sticker flakes, memo pad, sticker sheet, buku jurnal, dan ada juga jurnal set Langsung aja aku mulai dari buku jurnal, dia ini harganya cuma Rp22.500 Dia ini ukurannya 14,8 x 14,8 cm, jadi bentuknya itu persegi Nah dia ini covernya doff, aku suka banget sama desainnya yang hitam putih, super simple Untuk covernya ini dia cukup tebal, cukup aman untuk jaga kertas di dalamnya Dalaman pertama kita bakalan disambut sama gambar yang super lucu Untuk isinya dia ini motifnya kotak-kotak atau grid Kertasnya ini cukup tebal, jadi cocok banget untuk bikin jurnal atau catatan sekolah Sedangkan untuk isinya ada 80 lembar atau 160 halaman Barang yang kedua, aku beli sticker flakes Ini kalau gak salah aku pilih semua variasi, karena semuanya itu lucu Dan harganya itu cuma Rp4.500 perbungkus Variasi yang pertama ini yang Garden Rabbit Ini di belakang ada gambar sticker yang bakalan kita dapat Isinya itu ada 30 sticker dengan 15 desain yang berbeda Jadi satu desain bakalan dapat 2 sticker Sesuai dengan namanya, ini tema stickernya itu ada kelinci dan alat-alat berkebun Dia ini bahan stickernya PVC transparan, super cakep, pastinya anti air dan tinggal dikelupasin aja Variasi yang kedua ada beach bear, dia ini tokoh utama stickernya itu beruang yang lagi berenang Jadi desainnya itu tema laut atau pantai Variasi yang ketiga ada kitten ice cream, jadi ada anak kucing sama ice cream Sticker-sticker ini super imut sih, soalnya dia itu cuma main warna di outline Sedangkan untuk isinya itu warna putih Yang keempat ada penguin song, ini tuh penguinnya suka main alat musik Jadi dia itu tema warnanya kuning, hijau dan coklat Variasi yang kelima ada spring cat, ini favorit aku Wartanya itu lucu banget, ada merah pastel, biru dan orange Sedangkan untuk temanya itu musim semi Yang keenam ada shoeba rabbit, ini tuh temanya kelinci yang lagi belajar Ini warnanya juga cakep banget, jadi gambarnya itu ada buku, tas sekolah, alat tulis dan sebagainya Selanjutnya ini ada cute bear dessert, ini tuh temanya beruang yang suka baking Menurutku stiker ini tuh murah banget karena isinya itu ada banyak dan harganya itu gak sampai 5 ribu Dan yang terakhir ini yang variasi holdings of cat Dia ini temanya buah-buahan Lucunya dia ini namanya cat tapi desainnya itu mirip doki Dan sayangnya ini ada beberapa stiker yang potongannya kurang pas Jadi gambarnya itu kayak kepotong, sedih banget Lanjut lagi, sekarang kita ke memo pad Aku udah lama banget gak borong memo pad Sekarang kita lihat dari yang ukurannya kecil dulu Ini tuh harganya cuma 4.500an aja Pertama aku pilih yang variasi A Dia ini gambarnya beruang, terus ada tulisan to do Jadi cocok untuk bikin to do list Kalau ukurannya ini tuh 7x10 cm Kertasnya cukup tebal dan isinya ada 50 lembar Untuk ukuran yang sama, aku juga beli yang variasi C dan H Kalau yang ini dia itu ukurannya sama tapi produknya itu beda Nanti semua linknya ada di deskripsi Selanjutnya ini yang ukurannya sedikit lebih besar Yaitu 8x12 cm Dia ini harganya juga 4.500an Desainnya itu super lucu Warnanya itu cukup terang tapi sayangnya ada typo Untuk kertasnya ini tuh cukup tebal dan isinya ada 50 lembar Nah karena aku udah lama banget gak beli memo pad Dan ini tuh harganya super murah Akhirnya aku beli banyak macem Pindah lagi ke stiker Kali ini kita ke stiker sheet Ini aku ada nemu stiker super lucu Aku beli yang My Melody dan Lotso Kita lihat dulu yang My Melody Ini tuh satu pak harganya cuma 7.500 Dia ini bahan stikernya PVC transparan Ukuran 8x8 cm Ini tuh murah banget Karena kalau dihitung satu lembar stikernya itu cuma 300an Pastinya dia itu udah di kiss cut Jadi tinggal dikelupasin aja Ini yang variasi Lotso juga sama Isinya ada 25 lembar Dan harganya itu 7.500 Dia ini juga ada yang variasi Sinamoral dan Kuromi Tapi aku cuma pilih yang My Melody sama Lotso Karena warnanya itu pink Nah ini aku juga ada beli stiker sheet hologram Aku beli dua Ini tuh harganya 3.750 Jadi dia ini isinya ada satu lembar stiker sheet Terus juga ada satu postcard dua sisi Ini tuh postcardnya kayak gambar background polos tanpa hiasan Dia itu kayak disesuaikan sama tema Yang pink itu temanya kayak butik Jadi nanti kita tinggal isi atau hiasin pakai stiker Ini detail stikernya super cakep Dia itu udah di kiss cut Jadi tinggal dikelupasin dan ditempel ke postcardnya Ini aku juga pilih ya warna ungu Dia itu temanya kayak taman bermain Nggak kalah lucu sama yang warna pink Jadi kita bisa pakai stiker ini untuk hiasin postcardnya Atau mau dibikin di jurnal juga cakep banget Lanjut lagi Tapi masih di stiker sheet Ini ada barang yang menarik banget buat aku Karena gambarnya itu kelinci Dia ini stiker sheet set Harganya itu sekitar Rp 5.900 Pertama ini yang variasi kamera Rebit Jadi packingnya itu sesuai gambar kelinci Untuk stikernya ini tuh bahan washi yang agak transparan Gambarnya itu lucu banget Kita bakalan dapet 4 lembar stiker dengan desain yang berbeda Pastinya dia ini tahan air dan udah di kiss cut Yang kedua ini yang variasi multi Rebit Jadi kelinci nya itu bawa minuman boba lucu banget Dan ini untuk detail stiker yang bakalan kita dapet Barang yang terakhir Ini yang paling aku tunggu-tunggu Karena yang paling keliatan estetik Dia ini namanya stiker set Tapi isinya kayak ada banyak macem gitu Pertama aku pilih yang variasi Vatican Ini tuh satu set harganya Rp 18.900 Nah untuk packingnya ini tuh ada staplernya Jadi pastikan kalian bukannya dengan hati-hati Langsung aja kita lihat Ini isinya ada banyak banget Yang pertama ada 8 stiker quotes dengan berbagai macam ukuran Desainnya itu simple tapi cakep banget Terus ada 6 lembar memo paper dengan hiasan quotes juga Dia ini bahannya kayak kertas biasa Jadi bisa ditulisin Terus juga ada 2 lembar stiker sheet yang udah di kiss cut Dia ini bahannya kayak stiker biasa Terus juga ada 4 bookmark Desainnya itu cakep banget dan bahannya itu cukup tebal Terus ini juga ada semacam pamflet kecil gitu yang super unik Tapi bahannya itu kayak kertas biasa Ada lagi 6 lembar brosur tipis Ini tuh berasa kita beneran habis dari Vatican Terus kayak ngambilin kertas di sana gitu Bagus banget Dan yang terakhir ada 3 postcard yang cukup tebal Menurutku ini worth it banget sama harganya Karena isinya itu bagus semua Dan isinya itu super banyak Untung aja aku juga beli yang variasi Hawaii Karena aku suka banget sama barang ini Isinya kurang lebih itu sama Cuman beda desain aja Yang ini temanya kayak kita lagi liburan ke Hawaii Ini stikernya juga gak kalah cakep sama yang sebelumnya Yang Hawaii ini temanya kayak lebih seger gitu Karena Hawaii kan identik sama pantai Nah kalau gak salah produk ini tuh ada 4 variasi Tapi waktu aku beli cuman sisa 2 variasi aja Coba semua variasinya lengkap pasti udah aku borong Kalau kalian suka produk yang mana nih dari haulku kali ini Nanti coba komen di bawah ya Untuk semua produk yang aku haul kali ini Linknya aku taruh di deskripsi Jadi kalian langsung aja cari produk yang kalian suka Dan langsung check out Jadi sekian videoku hari ini Aku berharap kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, dan share Jangan lupa juga untuk komen Kira-kira next kalian kepingin aku bikin video apa Dan thank you for watching Bing Bing Terima kasih.